Intro Sidang perdana dugaan kasus swap dengan terdakwa mantan sekretaris daerah Jawa Barat Iwa Karniwa digelar di pengadilan Tipikor Bandung Senin Siang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa KPK Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum yang diketuai oleh Yadin mendakwa Iwa dengan Pasal 12 dan 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Iwa dinyatakan terbukti telah menerima swap sebesar 900 juta rupiah atas izin proyek Mekarta melalui Neneng Rahmi, Henry Lincoln, dan Nwaras Warsito, anggota DPRD Jawa Barat Uang tersebut diberikan agar terdakwa mempercepat keluarnya persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Barat atas rancangan perda terkait rencana detail tata ruang dan pengurusan RDTR proyek Mekarta Menangkapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa Iwa Karniwa melalui kuasa hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut baru mulai sidang pertama ya masih membacaan dakwaan tadi Pak Iwa bilang kan dia cukup mengerti lah ya sudah tahu tapi beliau memang tidak setuju dengan isinya akhirnya dia tidak sependapat dengan isinya kalau mungkin tidak begitu isinya seharusnya juga mungkin itu nanti akan kita jelaskan atau mungkin nanti teman-teman juga akan mengetahui itu usai persidangan Iwa yang mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye tidak memberikan keterangan apapun terhadap para awak media terkait kasus yang menceratnya sidang pun akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ya pemirsa telah selesai dilaksanakan sidang di pengadilan tipikor Bandung terhadap terdakwa Iwa Karniwa sebagai mantan sekda jabar terdakwa memberi swap atas proyek Meikarta dan telah menerima hadiah sejumlah 900 juta rupiah dan dikenai pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dikenai hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara demikian informasi yang dapat kami sampaikan Hani Sandra, Yuwana Kurniawan, Bandung TV